Pasca kejadian, polisi dari Laboratorium Forensik Polda Metro Jaya langsung melakukan olah TKP dan identifikasi di lokasi kejadian. Sisa cairan kimia yang berada di lokasi juga diambil untuk diteliti jenis dan kandungannya. Tak hanya itu, polisi juga mengambil rekaman CCTV dan memeriksa ke enam siswi SMP yang menjadi korban penyiraman. Polisi juga membentuk tim khusus dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Barat dan Polsek Kembangan untuk mengungkap kasus penyiraman air keras ini. Ini merupakan kasus penyiraman air keras ketiga yang terjadi di wilayah hukum Polres Jakarta Barat dalam waktu beberapa pekan terakhir. Ya kita sudah bentuk tim gabungan, Polda sama Polres. Ya lagi di dalam ini.